Halo selalu pagi pemirsa hidup sehat, tentunya Anda dalam kondisi sehat ya harusnya di pagi hari ini. Kembali bersama dengan saya pemirsa Celia Aleksandra dan juga rekan saya pagi hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza dan hari ini saya bersama rekan Celia akan memberikan segudang informasi menarik mengenai kesehatan. Dan ini temanya menarik ya karena ini berkaitan dengan milenial dan juga genzi yang sering stres nih karena tema kita apa sih Cel hari ini? Nah hari ini kita akan membahas herbal, ramuan herbal ya yang pastinya tentu saja bisa kita dapatkan mudah banget di rumah untuk merelaksasi tubuh supaya kita tuh gak gampang stres nih Syahda. Nah bener banget, nah kebetulan kalau kita mau meracik-meracik ramuan herbal ini kita udah kedatangan ahlinya nih Cel. Nah bener banget disamping kita sudah ada dokter herbal bedik, dokter Dian Elko, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Sehat gimana kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di depan kita ya pemirsa saat ini sudah banyak sekali ada ramuan-ramuan herbal. Langsung saja ya dok kita masuk ke fakta mitos yang pertama pemirsa. Rebusan kunyit dicampur dengan buah asam dan juga serai ini katanya bisa membuat tubuh tuh menjadi relaksasi. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta. Fakta buah asam ya. Jadi kalau kita dengar dulu pernah dengar gak kunyit asam? Pernah. Ya itu sebenarnya adalah bagian dari kunyit asam cuman ini varian dari kunyit asam. Jadi pemirsa yang ada di rumah kita poinnya adalah memilih bahan-bahan yang mudah didapat di dapur kita. Seperti kunyit ya ini tentunya sangat banyak ya kalau ibu-ibu yang suka masak. Kemudian asam jawa ya kemarin kemudian iya dan serai. Wah berarti gak perlu harus belanja dulu ya dok ya. Ya karena di kubu dapur pasti ada ya. Udah dicari di pasar ya dok ya. Dan ini membuatnya kita rebus sambil kita jelaskan kita potong. Siap dokter bisa sini aku hidupin. Ya. Ini kunyitnya diapain dok? Di geprek kah diparut? Kalau kunyitnya bisa dua macam. Bisa diparut atau di blender. Oh di blender. Ya jadi untuk memudahkan pemirsa kadang-kadang yang gak sempat marut ya. Kita buat seperti kita intinya kita ambil santannya ya ini. Kita ambil sainnya. Sarinya ya dok? Sarinya iya 85 gram. Ya ini kunyit. Kita blender boleh kita blender. Setelah kita blender campur air sedikit kemudian kita saring. Kita peras jadinya airnya kita ambil ya. Seperti ini tapi harus kental ya dok? Iya tentunya kan santannya ya kan kentalnya ya yang kita ambil. Kemudian yang beri. Tapi waduh dulu takarannya kira-kira semana nih? 85 gram itu ya kalau besar kunyitnya bisa 3. Kalau besar seperti ini 3 ya bisa 3. Sebenarnya kalau umbi itu kan satu-satu batangnya bisa 5-10 gram ya. Tapi kalau dia besar banget bisa 20 graman. Jadi dia bisa 3 atau 4. Kalau kecil-kecil ya bisa 5-6 ya. 5-6 batang ya. Tapi ada kandungan apa sih sebenarnya dari kunyit kemudian dicampur dengan asap dan juga serai. Ini ada kandungan apa yang bisa bikin relaksasi. Kita jadi relax gitu ya. Jadi kandungan yang terpenting dari kunyit ini ya tadi adalah kurkumin. Jadi kurkumin itu efek relaksasi juga anti-inflamasinya yang kita pakai. Kemudian asamnya ini asam jawa itu dari dulu sudah dikenal sekali. Jadi kalau mengkonsumsi asam jawa kan antioksidanya tinggi ya. Di sini badan kita menjadi lebih nyaman, lebih segar, lebih rileks juga. Makanya biasanya suka dicampur untuk minuman jamu, kemudian makanan juga. Kemudian yang tadi satu lagi adalah serai. Ini langsung dimasukin atau gini? Ini sambil kita masukkan ya, ini cairan yang tadi sudah kita saring. Kemudian kita masukkan asamnya, 45 gram juga ya. Tadi 85 ya. Ini untuk porsi airnya segini cukup ya dok? 750 cc. Kemudian berikutnya lagi kita masukkan serai-nya, 2 batang cukup ya. Kalau serai ini. Anda juga dapat melihat di layar kaca Anda, ini ada resepnya rabuan herbal untuk nanti Anda bisa capture dengan handphone Anda ataupun Anda catat supaya nantinya tidak salah tangkar ya. Dan bisa bikin di rumah. Dan ini mudah sekali ya tentunya, seperti kalau kita membuat minuman, apa, wedang-wedangan di rumah ya. Ini sebenarnya mudah sekali. Kita rebus dengan api kecil sampai mendidih kira-kira 15 menit. Sebenarnya nggak perlu 15 menit kalau dia sudah matang ya, air kunyit, kemudian airnya dipakai air matang, 5-10 menit. Kalau dia sudah menggelembung, kita angkat boleh. Oke dok, ini sangat bermanfaat ya Syada, apalagi ibu-ibu kita yang lagi di rumah. Benar banget. Terus nih masalah beras naik, terus bahan-bahan pokok makanan naik kan Syada, apalagi sebentar lagi lebaran ya Syada. Iya, pasti kayak cabai. Tapi ibu-ibunya nggak hamil ya. Syedia kalau ngomong bahan pokok, suaranya langsung dikecilin gitu. Kalau yang masalah, kayaknya pemirsa kita ini lagi kayak tusing nih, menunggu lebaran nanti. Jadi ini bisa Anda gunakan pemirsa untuk nanti Anda minum supaya nanti tidak stres di rumah. Nanti dilampiaskannya, ini anak-anak nanti yang kenal. Tapi jangan pada wanita hamil ya. Tidak disarankan untuk wanita hamil ya dong? Tidak disarankan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, apalagi hamil muda jangan ya. Oke, tidak boleh ya dong. Duk kalau untuk anak-anak muda nih kayak aku, Celia, kebetulan kita kalau kerja di lapangan tuh kan lelah gitu kan. Maksudnya tired karena pikiran kekuras, tenaga kekuras. Ini bisa buat anak muda kayak kita? Bisa, justru ini disarankan baik sekali untuk minuman fungsional daripada minum-minuman yang berpengawet atau bertambahan-tambahan yang tidak bagus buat tubuh, lebih baik ini. Karena ini bahan alam yang dipakai ya, lebih bersahabat dengan tubuh kita. Terus dok, kira-kira kalau jam minuman kayak gini, kira-kira sehari itu boleh diminum berapa kali? Satu sampai dua kali cukup, satu sampai dua kali maksimal ya. Oke dok, ada fakta mitos berikutnya Dido. Kalau misalnya kita campur jahe, jahe ini katanya banyak manfaatnya kan, dicampur dengan serai ini bisa menimbulkan sensasi yang luar biasa, relax gitu di sini. Iya, itu adalah fakta. Fakta? Fakta lagi, Biasa. Secara empiris, kalau jahe kita udah kenal dengan kandungan gingerolnya ya, ini yang sudah dibakar ya jahenya. Oh, ini jahe? Iya, jahe, ini jahe gajah, kita bakar kalau untuk memakainya. Kemudian ada sereh, serehnya kita potong kecil-kecil, boleh pakai yang kering, biasanya sudah ada bentuk tehnya, atau kita pakai yang segar kita potong kecil-kecil. Nah ini untuk teh jahe sereh bagus sekali. Kalau kita pernah datang ke spa, ini kan aroma-aroma seperti sereh, jahe, kemudian pandan, itu ini banget ya, khas banget ya. Nah ini sama, minyak sirinya yang kita pakai, jadi ketika dia ini dikeprek, jahenya dibakar, keluar minyak sirinya, kemudian serehnya juga kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan gelas. Caranya mudah sekali, cuman kita masukkan gelas, kemudian kita tuang dengan air panas. Seduh ya dok, seduh aja ya dok, itu harus di rendam selama berapa menit dok? Sebenarnya kalau misalnya dia mau pakai, cukup 10 menitan ya, sampai dingin ya, kita beri airnya, kemudian kita tutup. Ditutup? Ya, supaya minyak sirinya tidak keluar, kemudian setelah itu kita tunggu, boleh ditambah madu kalau dia menjelang dikonsumsi aja. Ya, jadi kalau misalnya bisa, ini minyak sirinya yang bikin rileks juga, selain dia kan wangi ya, serehnya, dia juga bisa secara metabolik berfungsi untuk merilaksasi otak kita. Oke, boleh kita langsung seduh ya dok ya? Boleh, langsung kita coba seduh. Bisa dok gimana? Biar hari ini tuh hari-hari kita jadi lebih rileks ya Syada ya? Betul, nanti kita akan coba nih, rambuan-rambuan yang hari ini sudah ada di depan kita. Iya, jadi ini bisa kita seduh, kita tutup ya, kita pakai seperti teh, jahis sereh, jadi dia nanti kira-kira 10 menit, sampai 15 menit, setelah dingin, kita saring, kemudian kita ambil airnya, kita kasih madu. Oke, boleh, bagi yang ingin sensasi sedikit manis boleh. Oke dok, menarik sekali ya? Tidak pun tidak apa-apa. Menarik sekali ya Syada? Betul banget, nanti setelah ini kita akan coba ya, tapi pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat akan kembali usai jadah berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Hidup Sehat. Nah tadi bersama dokter dan juga Celia kita udah menyaksikan nih beberapa kondisi dari diri manusia ketika mengalami stres. Tapi gak usah lama-lama kesitu karena kita langsung beranjak ke fakta mitos selanjutnya ya Sel? Oke, nah ini ada fakta mitos berikut ya dok. Rebusan serai dicampur dengan jahe merah dan juga kencur. Ini dapat membuat hilang stres gitu. Dan juga menghilangkan penat. Nah ini fakta atau mitos dokter? Itu adalah fakta. Fakta. Cara buatnya gimana dok? Mudah sekali ya sambil kita buat ya. Jadi untuk ini sebenarnya ramuan empiris ya. Yang sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita. Jadi kalau tadi kita bikin teh jahe serai sekarang kita bikin rebusannya. Jadi rebusan dari jahe serai dan kencur. Nah kita tahu tadi kalau serai nya udah jelas ya untuk efek relaksasi. Ini kita pakai yang mudah ada di rumah ya ada kencur ya pemirsa ya. Ada kencur. Kemudian yang kita pakai bisa jahe empret? Boleh masukin dok? Boleh ya ini adalah kencur. Yang ini ya dok? Ya betul. Kemudian cukup satu bonggol ya kencurnya. Kemudian berikutnya adalah jahe. Jahe empret yang kita pakai ya di sini. Ini yang sudah diiris ya. Boleh masukkan. Jahe empret kita masukkan. Kemudian dok tapi bedanya jahe empret sama jahe biasa itu apa? Ya secara fisik pasti berbeda ya. Kalau ini kan jahe gajah ya. Kalau ini jahe empret dia lebih kecil. Nah kalau lebih kecil dia biasanya dia lebih pedas rasanya. Oh lebih pedas ya. Yang jahe empret jauh lebih pedas biasanya. Tapi kalau diganti sama jahe biasa? Boleh jika tidak ada di rumah biasanya kita pakai jahe gajah. Ukurannya biasanya satu jempol jari dari yang mau konsumsi. Satu jempol jari? Ya airnya cukup dua gelas. Kemudian kita tambah dengan serai. Serai nya dua batang kita boleh dikeprek serai nya. Boleh juga dipotong ya? Bisa dalam keadaan terpotong. Ya boleh ini kemudian kita rebus sampai dengan 10 sampai 15 menit ya. 15 menit dengan api kecil. Apinya kecil aja ya dok berarti ya. Oke dok ada fakta bitos lainnya nih dok. Ini daun pandan kalau kita rutin mengonsumsi dengan 2 sampai 3 kali ya Syada. Ini dapat bantu menghilangkan stres. Fakta atau bitos dok? Itu adalah fakta. Jadi aromatik ya. Jadi ini pandan wangi ini kalau kita seduh jadi teh aja tiap hari ya. Misalnya pengganti minuman-minuman berkafein karena kita biasa minum itu. Itu sebenarnya punya efek yang biasa buat tubuh. Karena dia antioksidanya sangat tinggi dan stabil pada suhu tinggi. Kalaupun dia direbus boleh ataupun diseduh seperti teh. Kita cukup butuh 2 lembar daun pandan. Kita cuci bersih kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Seperti ini. Boleh dikeringkan. Ada juga yang pakai keringnya ya Mbak Celia, Mbak Sadia. Kemudian kita masukkan di gelas ya. 2 lembar tadi dipotong-potong. Kemudian kita tambahkan air. Langsung diseduh ya dok. Langsung diseduh. Kita tambahkan airnya. Nah disini kita tunggu sampai biasa 10-15 menit sampai dia dingin ya. Nanti airnya agak kejaan nih. Wangi sekali ya. Aromatik baru disiram pakai air panas aja sudah keluar wanginya. Nah ini yang sebenarnya memberikan efek relax. Dan secara otomatis bekerja di sistem limbik ya dari otak kita. Dia akan bekerja secara simultan ke tubuh untuk memberikan efek segar. Ya efek nyaman. Kemudian kalau dia dinikmati aromanya. Sambil kita nikmati minum ya. Itu memberikan efek metabolis yang bagus kepada tubuh untuk yang diminumnya. Selain secara aromatiknya dia membuat segar ya. Membuat nyaman. Nyaman. Seperti bau di spa. Seperti kalau kita bikin essential oil baunya seperti itu ya. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran. Nggak perlu repot-repot pemirsa. Karena ini bahan yang gampang di pasar. Mudah banget didapat. Dan nggak perlu mahal-mahal ya dok ya. Dan tidak mahal. Harganya mungkin satu kali bikin tidak sampai Rp5.000 ya dananya. Bisa jadi cuma Rp2.000 atau Rp3.000 perak. Oke sangat murah sekali ya dok. Dan pastinya nanti kita akan cicip-cicip bersama ya. Dan tunjukkan kepada pemirsa seperti apa sih sebenarnya rasa dari rambuan-rambuan yang sudah kita buat. Tapi ini saja berikut. Tetap di Hidup Sehat. Oke Pemirsa kembali di Hidup Sehat. Ini Celia udah nggak sabar untuk nyobain ramuan herbal yang tadi kita udah buat bersama ya. Betul banget Celia. Ayo kita coba sama-sama dok ya boleh. Ya kayaknya Cizu. Bisa lah hidup sehat. Kita ada di Indonesia bahan alamnya melimpah. Dan ini mudah-mudah didapat murah harganya. Dan juga kalau jadi konsistensi artinya rutinitas kita seperti ini. Insya Allah akan sehat. Sehat. Dibandingkan dengan minuman berpengawet atau yang berbahan tambahan ya. Kalau yang banyak gula sebaiknya dikulang. Oh itu dihindari ya pemirsa kalau yang banyak-banyak gula. Tapi dok terakhir tips bagi masyarakat yang ada di rumah atau pemirsa yang ada di rumah. Supaya bisa menghindari stres nih dok. Apa aja tipsnya. Yang pertama yang pasti satu. Lifestyle kita harus sehat dulu. Lifestyle harus sehat. Karena itu sangat berpengaruh ya. Seperti makanan kemudian eksersis atau olahraga. Kemudian yang jelas ketika kita berada di posisi sedang lelah, capek. Atau pikiran kita banyak ya sedang gak enak begitu. Cepat-cepat lakukan relaksasi. Relaksasi bisa dengan pergangan otot, eksersis. Kemudian bisa dengan minuman herbal seperti ini. Yang sangat membantu jika digunakan secara rutin. Menjadi konsisten dalam hidup kita. Menjadi habit. Insya Allah bisa membantu. Bisa jadi budaya sehat juga buat hidup kita ya dok ya. Jangan kalau stres jangan tambah minum kafe ini ya. Karena itu akan semakin stres kalau kita tidak bisa. Tapi kalau kita cium nih aromanya memang sangat relaksasi dok. Ini benar-benar menenangkan. Dan juga rasanya seperti jahe ya tentunya pemirsa. Rasanya pedes-pedes dikit aja. Tetapi buat menggorokan jauh lebih lega juga. Dan aromanya sangat membuat kita relax. Relax banget dok. Apalagi pas aku kebetulan nyobain daun pandan. Ini match sama baju aku dok. Ijo-Ijo wangi lagi. Ya gak kerasa ya Sel pertemuan kita sama dokter. Padahal masih banyak banget yang pengen kita gali. Gak kerasa udah 30 menit. Tapi pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Terus saksikan hidup saya setiap hari apa Sel? Setiap hari serius sampai dekat Jumat. Jumat jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Masa aman. Indonesia. Indonesia. Sehat. Okejah. Selamat menikmati. Terima kasih.